Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing. Kita akan belajar Atocad Mechanical 2024 untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Di sini kita akan membahas cara membuat gambar 2 dimensi untuk latihannya. Oke, kita langsung saja di sini kita buka gambarnya. Gambar contohnya seperti ini ya. Buat kalian yang butuhkan gambar apa, gambar seperti ini. Di Facebook ya, nanti saya kasih linknya ke Facebook. Oke, di sini kita langsung saja kita bikin di sini ada diameter 300 dan 200 ya. Di sini kita, Atocad itu kita harus bagi 2 kalau diameter itu ya. Jadi 300 dibagi 2 jadi 150 ya. Terus kita tulis saja C, enter, buat masuk ke lingkarannya. 150, seperti ini. Terus tadi itu berapa yang 200, kalau 200 dibagi 2 jadi 100. C lagi, enter, buat lingkarannya. 100, oke. Terus buat jarak ke sini-nya sekitar 300 ya. Kita gunakan land, kalau land itu L dia ya. Enter, terus masuk ke sini. 300 ya. Oke. Terus, apa? Separohnya di sini sama saja ya, 300 juga. Jadi kita copy saja yang ini, kita copy. Pindahkan ke sini. Seperti ini. Oke, terus tinggal kita lanjut dari jarak ke sini sekitar 75. Kita gunakan land lagi, L. Sini 75. Enter. Oke, di sini baru kita bikin lingkaran lagi. Di sini adalah 150. 150, 150 itu dibagi 2, 75 ya. Kita gunakan lingkaran lagi, 75. 75 dibagi 2, sekitar 3 berapa sih ya? 32 atau 35? 75. 75 dibagi 2 sama dengan 37 ya, 37,5. Kita gunakan lingkaran lagi, C. 37,5. Kalau koma nggak bisa harus titik ya, seperti ini. Nah, terus apa lagi? Tinggal kita pindahin ke bagian ke bawahnya. Yang ini tinggal kita copy saja yang bagian mana copy. Kita copy dulu yang ini di sini ya. Ini gimana sih ini? Topnya. Nah. Kadang-kadang ini. Soalnya di sini apa? Ibaratnya land dulu ya. Tadi 75 ya. 75. Enter. Mana lagi di sini ya? Nggak kelihatan. Nah, seperti ini ya. Ini apa? Mouse-nya ini nggak apa? Rusak ininya. Sekeluarannya jadi sedikit ribet ya. Ini mau dimaklumin. Oke, jadi kita lanjut lagi. Terus kita kalau udah seperti ini tinggal kita lihat lagi. Di sini ada garis seperti ininya. Nah, caranya gimana di sini. Terus ada ukurannya sekitar radius 400. Oke, kita gunakan di sini yang namanya klik ya. Ada apa simbol kayak separuh lingkaran ini. Kita pilih yang bagian start edit radius yang bagian ini ya. Kita klik. Terus kita pilih yang bagian di sini ya, tengah-tengah. Masuk ke sini juga. Yang tengah-tengah ini. Mana? Nah, yang ini ya. Terus kita... Yang ini itu tadi itu di mana nih? Ke atas ya. Kalau ke atas dia di balik. Kita ulangi lagi. Dari sini sampai ke sini. Dari atas ke bawah. Jadi seperti ini ya. Coba kita tulis aja 400. Oke. Nah, hasilnya seperti ini ya. Terus tinggal kita lanjut ke bagian yang kecilnya 125. 125 kita gunakan lagi yang sama seperti ini. Coba kita pastikan aja ke titiknya sini. 125 ya. 125. Bentar. Dia nggak bisa. Nggak bisa itu kenapa dia jaraknya terlalu jauh ya. Jadi harus dideketin. Jadi kita close aja dulu. Jadi kita ulangin. Jadi jaraknya kita bikin seperti ini aja. Nah. 100. 2. 5. Bentar. Seperti ini ya. Terus separohnya sama juga ya. Separohnya juga. Yang bawahnya juga. Bawahnya gimana ini ya? Seperti ini. Kita gunakan lagi. Dari sini. Dari sini sampai ke atas. 400. Yang ini. Nah. Terus yang bawah ini. Ini kan dari atas ya ke bawah ya. Dari atas ke bawah. Seperti ini. Eh. Dia dibalik. Dari bawah ke atas. Kalau lingkaran dibalik ya. Nah. Seperti ini. Tadi itu berapa? 125. Oke. Seperti ini hasilnya ya. Oke. Tinggal kita langsung aja. Kita delete aja yang tidak diperlukan. Seperti ini. Dan ini juga. Nah. Oke. Seperti ini ya. Tinggal kita bikin garis bantunya. Di sini ada ya garis bantunya. Tinggal kita pilih yang bagian di sini. Apa? Mechanical Layar Manager. Tinggal di sini yang nomor O ya. Nomor O tinggal kita tambahkan ke bagian. New Layar. Kita pilih dua aja. Satu lagi klik. Terus kita pilih yang warna oranye. Oranye itu buat ukuran. Warna putih dia buat garis bantunya. Tinggal kita oke. Terus. Control nya kita ganti. Garis putus-putus. Biasanya itu dia. Di sini. 0.3 nya gak ada. Jadi kita gunakan di sini yang namanya. 0.2 ya. ISO 0.2 yang ini. Tinggal kita oke aja. Nah. Terus tinggal kita. Yang merahnya dulu. Kita garis bantunya. Seperti ini. Ya. Yang lebar-lebar seperti ini aja. Oke. Oke. Biasa kalau lingkaran harus ada ininya ya. Harus ada segitiga. Apa segitiga. Ininya. Garis bantunya. Biar kelihatan. Maksudnya mulanya dari mana. Seperti itu ya. Kalau garis. Apa. Kalau dua dimensi itu. Seperti ini. Oke. Kita lanjut aja. Langsung kita ke bagian. Lingkah. Ukurannya. Kita gunakan ukuran. Udah diubah warnanya. Ke anything. Kita ubah ke diameter dulu ya. Kita diubah diameter. Di sini diameter. Diameternya kecil ya. Ukurannya harus disetting dulu ya guys ya. Kecil. Coba kita. Apa. Setting dulu. Kita D. Enter. Terus tinggal kita ke modif. Di sini. Terus tinggal ke simbol. Simbol. Ke text. Di sini coba kita kasih text handnya. Kita kasih. 5. Ya 5. 5 kegedean gak ya. 5 atau 10 ya. 10 aja lah. Tinggal kita oke dulu. Kurang gede ya guys ya. Kalau kurang gede. Tinggal kita. Ulangi lagi. Soalnya ini skalanya. Ini 1,1. Cuma. Ya sedikit. Belum diatur masaya ya. Belum diatur. Jadi di sini kita kasih 20 deh. Atau 50. Nah. Kegedean ya. Kalau 50 dibagi 2. Jadi. Kita 20 aja ya. Kita kasih 20. Saya belum disetting. Ini installnya baru. Saya baru di install ulang. Untuk apa. Atau mechanical ini. Jadi belum disetting. Kita kasih 20. Oke. Nah sedang segini ya. Tinggal yang apa. Panahnya nih. Panahnya tinggal. Panahnya gak kelihatan. Panahnya. Kita lihat dulu. Kemudian panahnya yang mana nih. Simbol yang bagian di sini. Tadi itu berapa. Tadi itu sekitar 10 aja. Kita kasih panahnya. Kelihatan gak. Kalau kelihatan. Kita dari lagi. Sama yang kayak tadi. Ya 20 ya. Seharusnya. Gedean kalau 20. 15. Oke. Seperti ini ya. Tinggal kita sama aja. Kita bikin seperti ini. Diameternya. 200. Oke aja. Terus yang ini radiusnya. Yang mana radius. Nah di sini radius. Yang ini kan radius ya. Apa yang ini. Sorry yang ini radius. Seperti ini radiusnya. Kita oke aja. Terus yang ini radius juga. Oke aja. Terus yang ini. Yang ini gak usah ya. Soalnya kan udah ada ini ya. Jadi gak usah dibikin. Tinggal kita lanjut. Lanjut ke bagian disini diameternya. Kita diameter. Yang bagian disini. Diameternya 150. Seperti ini. Dan ini gak usah. Tinggal kita oke aja. Klik kanan ya. Tinggal yang bagian jarak kesininya dia. 75 ya. Tinggal kita oke. 75 jaraknya 75 dan 75. Terus panjangnya panjangnya ya panjangnya. Panjangnya dari jarak sini sampai ke sini. Oh salah saya. Kita maliknya yang pinggir sini ya. Nah seperti ini. Gak pas juga. Kita ulangi lagi. Gak pas. Oke 300 ya. Oke itu dia guys ya. Cara latihan buat. Atau cat mechanical 2024. Untuk pemula. Semoga membuat videonya. Maaf kalau ada kesan dari video ini. Saya juga masih belajar. Kalau ada kesulitan. Silahkan komentar. Kalau ada kesan dari video ini. Silahkan juga kasih pemasukan. Saya juga masih belajar ya. Oke itu dia. Sampai jumpa kembali guys. Terima kasih. Terima kasih.